sering nah ini sudah dapat ya ini nilainya adalah desimal gimana caranya untuk merubah desimal ini menjadi person jadi caranya sangat gampang dari menghom kemudian pilih yang ini aja person style oke assalamualaikum hari ini kita coba bahas ranking sesuai dengan atau berdasarkan presentase ya atau istilahnya ranking versentil gitu ya dan disini kalau misalkan ada yang terjual setiap item nama barang ini lebih besar maka dia akan posisi ranking pertama tapi nanti akan berupa presentase ya gitu ya dan ranking presentase ini kita gunakan seperti biasa formulanya kita ambil rank EQ saja seperti ini oke rank EQ kemudian sintek berikutnya adalah number numbernya kita ambil yang ini ya C3 karena kita akan membuat ranking dari terjual ini dari jumlah terjual ini ya oke C3 ya kemudian langkah berikutnya titik koma dan sintek untuk referensi ini kita ambil C3 sampai dengan data terakhir yaitu C17 oke jadi kalau sudah kayak gini kita kunci saja dengan F4 ya ini biar cepat nanti kalau kalian mengetik dollar C dollar 3 titik 2 dollar C dollar 17 itu kan lama ya jadi caranya seperti ini kita drag saja atau block ranknya kemudian tekan F4 atau kalau di keyboard sorry di keyboard laptop itu namanya apa ya FN F4 gitu ya atau SIP F4 gitu ya oke kita lanjutin disini referensi ordernya sudah dibuat dan kita ambil untuk ordernya nah ordernya ini kita ambil yang ascending ascending itu dari urutan paling kecil sampai terbesar atau kalau dalam rupa text itu dari A sampai Z gitu ya ascending nah seperti ini koma 1 lalu kalau sudah kayak gini kita enter saja dulu nah ini sudah dapat rankingnya ya rankingnya ini yang paling kecil yang paling sedikit ya seperti ini oke nah ini kan kalau misalkan ingin yang paling kecil rankingnya yang yang terjualnya kecil ya sedikit berarti rankingnya yang pertama nah kalau kita balik disini kita gunakan yang referensi ordernya descending nah yang paling gede berarti rankingnya yang pertama kita ctrl enter nah seperti ini nah ini paling kecil 15 ya dan kalau sudah kayak gini kita tambahkan atau kita bagi dengan jumlah data yang nama barang ini oke jadi kita bagi dengan jumlah barang nah kalian jangan menghitung ini berapa totalnya 1,2,3,4 jangan begitu kalau itu masih manual ya jadi kalau ingin otomatis ya itu dengan formula lagi gitu kan kalau misalkan ini dihitung jumlahnya jumlahnya adalah 15 nah itu manual lagi ya jadi kita gunakan rumus menghitung jumlah data dengan fungsi count seperti ini countnya yaitu cell ini sampai cell ini atau rank ini kita kunci dengan F4 lalu kita enter oh ini kurang tutup ya kita enter nah ini hasilnya 1 oke nah kalau sudah kayak gini kita tarik saja seperti ini net rank nah ini sudah dapat ya ini nilainya adalah desimal nah gimana caranya untuk merubah desimal ini menjadi percent jadi caranya sangat gampang dari menu home kemudian pilih yang ini aja percent style net oke seperti ini ya jadi ini 100% 100% ya kemudian yang paling gede itu nilainya kecil tapi karena disini untuk persentase berarti nanti dibalikin lagi ini ordernya harus ascending seperti ini ya kalau tadi kan tanpa percent descending kan yang gede rankingnya pertama tapi yang ini kita balik ya ctrl enter nah seperti ini ya ini ranking 7 kemudian ini 270 80% 7% dan seterusnya ya oke ini nilainya kecil oke saya kira ini aja videonya semoga aja video ini bermanfaat dan terima kasih udah nonton video ini sampai bertemu kembali di video berikutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati